tutorial membuat kerudung bergo dengan model seperti ini ya ini model sederhana belum ada modelnya cuma menggunakan pet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Anidya channel semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat langkah pertama kita membuat polanya ini dari pojok kertas ini ke sana ini untuk bagian depan kalau dari pojok ini ke samping sini untuk bagian belakang ini untuk bagian depan dari pojok ke sana 90 cm untuk dari pojok ke samping yaitu untuk belakang itu bedanya antara depan sama belakang 17 cm jadi ini 107 kemudian dari pojok ke tas ini lagi kita tarik garis ini 45 derajat sepanjang 94 cm ini titik-titiknya nanti di sini ya ini 90 ini ini 107 ini 94 kemudian kita hubungkan ini dari yang bagian belakang melengkung ke sana bagian depan ini tadi 45 derajat ya atau nanti disesuaikan dengan ukuran kerudung teman-teman ya maunya ukurannya gede atau kecil atau ini ini kan biasanya di bagian tangan ya mau telapak tangan kelihatan apa enggak kalau mau kelihatan ini berarti dikurangi sekarang kita potong polanya nah gini polanya udah jadi sekarang kita motong di kain nah ini pola sudah saya pasang di atas kainnya ini bagian depan ini ini letaknya di ini tepian kain ini ya ini double lipatan kainnya disini nanti untuk bagian belakang sekarang kita gunting dilepihin untuk kampuh nah ini kain sudah kita potong sekarang kita cek ini pas lengkungan itu jatuhnya kainnya rata apa enggak caranya begini ya ini begini kayak gini nah ini ini berarti udah rata ini ya kalau nanti jatuhnya nggak rata kita kita ratain sekarang kita membuat untuk pet kerudungnya ini saya bikin dari kainnya ini saya bikin dari kertas karton dilipat jadi dua begini ya ini ini lebar lebar 7 cm panjang 18 cm kemudian kita bikin garis lengkung begini nah jadinya begini ya kemudian ini ada ini busa untuk petnya ini busa pet dengan ini ketebalan kira-kira 3 mili kita pasang disini ya untuk bikin pet Hai kemudian kita kita jiplak ini sudah berikut kampuh nah ini ukuran petnya sekarang bikin kita bikin kain untuk petnya ini kain dilipat jadi dua busa perudungnya kita tempelin ini ukuran petnya sesuai dengan selera ya ini kita motongnya dilebihin nah udah selesai sekarang kita lanjut ke proses menjahitnya sekarang kita menjahit kerudungnya ya ini bagian melengkungnya udah saya neci dikelim juga bisa ya ini necinya belakangan juga bisa yang penting ini tadi sudah dicek ini bagian melengkungnya rata ya ini sekarang jahit petnya dulu ini begini ini jangan lembung ya terus ini nanti kita jahit pas ini pas busanya kemudian ini kita jahit garis-garis menjahitnya bisa juga menggunakan stick lezen R7 ya di video saya sebelumnya sudah ada ini saya pakai cara manual biasa aja ya kemudian ini kita ini samakan ini ini ketemu dengan ini kemudian kita gunting pas jahitan ini yang melengkung ini kita tandai ini bagian buruk kain ini bagian yang bagus petnya juga ditandai ini bagian yang buruk ini bagian bagus bagian bagus ini nepe di bagian bagus yang kain ini waktu jarum terpentul ini bagian yang kerudungnya jangan ditarik sejatuhnya bahan saja kemudian kita jahit ini kemudian kita obras yang lurus ini ini sampai ke bawah ini kemudian kita jarum pentul ini pas ini ya sampai bawah kemudian diukur dari ujung pet ini untuk lebar muka orang dewasa rata-rata 26 ini ya panjangnya untuk kalau orangnya gemuk bisa 27 kalau lebih kecil bisa 25 ini saya pakai 26 ini kita jahit dari bawah sampai ini titik ini ini kita balik kemudian bagian ini kita tindas keliling ini cara jahitnya begini ya begini ini kita masukin ke jahit nah begini kemudian ini kita tindas keliling jika teman-teman suka dengan video ini klik like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami nah ini kerudungnya sudah jadi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih